Intro Pengurus Wilayah Nahdotu Ulama atau PWN Ujawa Barat kembali melakukan kunjungan turba ke beberapa pengurus cabang. Kali ini, tim rombongan turba mengunjungi kantor pengurus cabang Nahdotu Ulama Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pada Rabu 5 Juli 2023, kegiatan turba tersebut dikemas dalam acara halako kebangsaan dan konsolidasi organisasi PWNU dengan PCNU sejauh Barat. Ketua PWNU Jabar, K.H.J. Juha Di Muhammad menjelaskan, kunjungan turba yang dilakukan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi, menguatkan organisasi, dan persiapan verifikasi serta validasi oleh pengurus besar Nahdotu Ulama kepada PCNU dan MWCNU. PWNU menggerakkan PCN-PC agar mampu melaksanakan program-programnya di samping program PWNU dan program PBNU, karena menjadi syarat daripada PWNU klaster A atau klaster 1, itu PCNU-nya punya lembaga pendidikan, sekolah, SMA atau SMK, kemudian punya lembaga kesehatan berupa klinik. Itu sebenarnya. Kemudian juga punya gunung, badan usaha milik Nahdotu Ulama, apakah kooperasi atau apa. Berdasarkan hasil konferensi besar atau konbes Nahdotu Ulama yang dilakukan pada tahun 2022, PWNU Jabar masuk ke dalam klasifikasi kelompok A berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PBNU. PWNU sebelumnya mengklasifikasikan PWNU dan PCNU se-Indonesia ke dalam tiga kelompok, yakni kelompok A, B, dan C. Pembagian kelompok ini berdampak pada aturan misalnya terkait dengan syarat menjadi pengurus harian sebagaimana diatur pada bab 3, tentang syarat menjadi pengurus harian Nahdotu Ulama, Pasal 5 dan Pasal 6. Untuk menjadi pengurus PWNU kelompok A, harus lulus Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdotu Ulama atau AKNNU. Sementara, untuk PWNU kelompok B dan C pernah wajib lulus pendidikan menengah Kepemimpinan Nahdotu Ulama atau PMKNU. Terkait dengan kegiatan turba ini, Sekretaris PCNU Kabupaten Bandung, K.H. Imrono Syadi, menyambut baik apa yang dilakukan oleh PWNU Jawa Barat, menurutnya ini merupakan satu kegiatan luar biasa sebagaimana wahana evaluasi dan upaya untuk melakukan penyesuaian secara manajemen administrasi. Kemarin kita masih menggunakan PO, dan saat ini tentunya harus sesegera mungkin mengkondisikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perfum yang saat ini. Ini luar biasa bagus. Sementara itu, PCNU Kabupaten Bandung Barat, Haji Agus Mulyadi, mengajak para pengurus NU, baik cabang, MWC, dan ranting, untuk melakukan manajerial administrasi secara tertib, struktur, sebagaimana yang ditetapkan PWNU melalui Perkum. Kami tentunya harus merespon, karena kepentingan-kepentingan yang sepatnya untuk organisasi Nahdantun Ulama, khususnya di PCNU Barat. Dan Alhamdulillah pada hari ini juga langsung aksi daripada PWNU Jawa Barat melalui Pak Sekretaris Sedaran sedang mensosialisasikan tentang perlunya manajerial administrasi tentang kepengurusan secara struktur yang tadi disampaikan, bahwa tidak hanya secara kultur amalia saja, tapi harus didukung dengan struktur organisasi yang mengacu kepada administrasi, manajerial yang betul-betul sesuai dengan regulasi, aturan yang telah diterapkan oleh PBNU Pusat, yaitu perundangan-undangan atau perkumpulan, peraturan perkumpulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!